Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat siang Saya kira mungkin dengan adanya diskusi hari ini Atau kita dialog hari ini tuh Pandangannya dari Mas Abi tentang Jalur Rumpas sebagai pariwisata Dan Mbak Rani Juga yang di bagian Kelautan, segera mungkin saya persilahkan Untuk Sedikit menyampaikan Saya diberikan itu Kurang lebih 10 menit Saya persilahkan ke Mas Abi Ardu Abi Yatar Terima kasih Aku mulai dari mana ya Aku begini dulu deh Aku mewakili Classic Beans Betulnya Classic Beans itu sebuah Kooperasi pengolah kopi Pas kapanen Jadi Kopi itu yang banyak orang mungkin gak tahu Itu kan buah sebetulnya Nah buah itu Kita olah Lalu nanti kita jual ke tukang sangrai Anggaplah aku Tukang beras Yang nyuplai ke tukang Nasi goreng Gitu Jadi Tapi kan dari padi Untuk menjadi beras Dijual ke tukang nasi goreng Itu kan kita perlu Pengolahannya Nah di kopi kurang lebih kayak gitu Pengolahan pas kait panen Salah satu poin yang cukup krusial Untuk menjaga kualitas kopinya Tetap bisa bagus Kalau gak bagus Nanti kopi yang Misalnya yang Busuk di pohon Tidak tersortir dengan baik Dan sampai ke Les yang teman-teman minum semuanya Nah Classic Beans Biasnya Pada awalnya Bukan Pengolah kopi Tapi sebetulnya Organisasi pecinta alam Anggap saja seperti itu ya Kurang lebih ya Organisasi yang Dulu kita Bukan ngerespon Kegiatan-kegiatan Yang terjadi Di alam Kenapa aku bilang kegiatan Karena Mau dibilang bencana alam Tapi yang buat manusia Biasanya Jadi Longsor-longsor Kayak yang kita dengar sekarang Di bulan-bulan ini Banjir Satu kecamatan Itu hal-hal yang Sejak tahun Pasca reformasi Kita lihat berkali-kali Terus kita pikir Kejadian longsor ini Terus berulang Terus kita cari Apa ya yang bisa kita lakuin Masa iya kita Mau ngerespon Masa iya kita mau ngegali Terus nyariin mayat Terus setiap tahunnya Terus kita pikir Oke kita mulai geser Strategi kita ke mitigasi Nah ketika mitigasi Dilakukan Kita mulai Gerak di lapangan Nanamin pohon Ada sedikit Bisa dibilang resistensi Dari masyarakat ya Karena Ternyata ada sudut pandang Yang gak berhasil Kita Pecahkan di masyarakat Yaitu Gimana ngasih manfaat Ekonomi Sembari Kita ngejaga ekologinya Gitu Aku ingat kok Beberapa malam yang lalu Ada 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 wawancara Pak Emil Salim Di TV Dia cerita Sebagai ekonom Kita semua Apalagi kita kan Makhluk ekonomi ya Kita diajarin Waktu kecil gitu Itu mengekstrak Semua sumber daya alam Untuk menjadi nilai tambah Berupa uang gitu Nah Persis di hal kayak gitu Itu yang kami alami di lapangan Jadi banyak sekali Teman-teman di lapangan Yang melihat Ya kalau ada tanah Ya ditanemin aja Sayur-mayur Kalau ada tanah Hutan ya udah dibuka aja lahannya Untuk ditanemin sesuatu Yang lebih menguntung Gansir ekologi Nah Beruntung Seiring perjalanan itu Kami menemukan kopi Jadi Tapi ini konteksnya di Jawa Barat Ketika lahan-lahan kritis itu Biasanya punya BUMN ya Salah satu BUMN Tidak dikelola dengan baik Dan justru Diperdagang Diperdagangkan hak Garapnya secara ilegal Gitu lah Nah Fungsi kontrolnya juga tidak kuat Jadi Menurutku Jawa ya Karena Khususnya Klasik BIN Suatu itu adanya di Jawa Barat Menghadapi kondisi Data-data renting di Jawa Barat itu Mulai terancam Karena perambahan Nah Kopi berperan sebagai Jembatan yang bisa memediasi itu Antara menjaga ekologi Sama menjaga Ekonomi Ekonomi dari mana? Dari hasil panen kopi Ekologinya dari mana? Dari Kopi itu harus ditanam dengan Pohon-pohon naungan Pohon-pohon naungannya apa? Pohon-pohon lokal Pohon-pohon lokal Pohon-pohon kayu Yang dianggap tidak Menguntungkan Dari sisi ekonomi Karena dia hanya Membuat kayu saja Tidak bisa membuat Buah atau Sesuatu yang bisa dijual nantinya Nah Itu terus berjalan Kita mulai bisnis kopi Kita mulai ekspor Nah Di sisi yang lain Kita melihat Kayaknya ada potensi yang lebih Yang bisa kita lakukan Karena kita bergeraknya Di konservasi Dan menggunakan kopi Sebagai medianya Kita kemudian berpikir Gimana caranya Mengajak orang lebih banyak Untuk tahu tentang Apa yang kita lakukan Nah salah satunya Idenya Dibandingkan kita keluar Berpameran Di Jakarta Di Bandung Atau di mana pun Atau bahkan di luar negeri Yang mana Tidak gitu efektif sebetulnya Yang datang Anggap saja Orang-orang kaya saya Yang pengen ngopi-ngopi Datang ke sebuah pameran Berkali-kali kita ngelakuin itu Rasa-rasanya kurang efektif Nah akhirnya kita pikir Caranya aja kita balik yuk Gimana kalau kita bagusin tempat kita Kita tunjukkan Apa yang kita lakukan ke orang-orang Jadi bisa dibilang Pariwisata yang dibangun oleh Koperasi Klasik Beans Sebetulnya bermula dari Value-value yang memang Sudah menempel dengan Klasik Beans Dan kita tidak menjadikan Pariwisata sebagai Tujuan akhirnya Untuk mendapatkan turis Sebanyak-banyak ya Karena kita tahu Persis yang tadi kayak Mas Iqbal bilang gitu Kenapa nggak kita Ajak orang untuk melihat Apa yang hari-harinya kita lakukan Tapi di sisi yang lain Karena kebetulan background ke pariwisata juga Ada hal-hal yang memang harus dimitigasi Dengan lebih detail Nah itu kenapa Klasik Beans cukup membatasi Jumlah kunjungan per tahun Itu kenapa Kita biasanya Cukup bikin Turnya cukup eksklusif gitu Karena kita tahu Kita nggak mampu Nah ada satu mantra Di pariwisata yang Buatku jadi sangat Jadi sangat relevan Belakangan ini Ketika kita tahu Potensinya banyak Tapi kita tidak bisa Memanfaatkan potensi itu Lebih baik potensinya Dibiarkan aja dulu Daripada Salah kelola Itu yang Itu yang Kami percaya sih Jadi banyak banget tempat bagus Di tempat kami Ngegarap kopi Sekarang Cuma Nggak berani kami Buka ke orang Maksudnya Ya ngajak satu dua orang gitu Mungkin bisa kita lakukan Tapi Untuk mengembangkannya Jadi satu Objek pariwisata yang Masif Nah Kami Melihatnya Yang bisa kami garap Ada batasnya Dan mitigasinya Kami perhitungkan dari awal Karena kalau enggak Pariwisata mengubah Begitu banyak Elemen Elemen Di masyarakat lokal Di lingkungannya Lokalnya Dan itu yang Kami belum siap Tapi Dari pariwisata Kami kenal banyak orang Kami dapat klien Jadi lumayan banyak Lalu Ya Lumayan menarik lah Karena Kita enggak jadi jual beli kopi saja Tapi Pembeli kita jadi tahu Value yang ada di dalam Classic Bean Kurang lebih Seperti itu sih Yang Yang dilakukan Sama Classic Bean Mas Iqbal Ya Mengubah paradigma Kayaknya agak Seperti mengubah paradigma Itu kan Awalnya Mengubah paradigma Diri sendiri dulu Sebelum mengubah paradigma Orang lain Itu tadi dari Mas Abiyatar Saya persahakan kepada Mbak Rani Bustar Silahkan Terima kasih Mas Iqbal Kalau saya kebalikannya Dari Mas Abi Mas Abi Bermula Dari komunitas Kalau Saya Dari Dari pribadi Dari Dari diri sendiri Dari Dari saya Dengan Dengan suami Kalau Saya Kalau Bisa dibilang Untuk urusan pariwisata Kami adalah Operator kapal Pinisi Kalau di Dunia Dising Cruising Begitu Disebutnya Live aboard Jadi kenapa Disebut Live aboard Karena Live on board Semacam hotel Terapung Begitu Kapal Pinisi Layaknya kapal Tradisional Kapal pinisi Tapi ada kamarnya Ada ruang-ruangannya Seperti Silitas yang ada Di hotel Seperti itu Kenapa kita mulai Dari situ Karir saya Sebenarnya Dari dunia Jurnalism 15 tahun Saya jadi wartawan Di bisnis Indonesia Kemudian Dua tahun Saya bergabung Dengan Bloomberg TV Internasional Terus Kemudian Kami Saya dengan Suami Suami saya Environmentalist Suami saya Lebih Banyak Bekerja Di lingkungan Awalnya Beliau Mendirikan Greenpeace Indonesia Kemudian Sekarang Kita punya Yayasan sendiri Namanya Yayasan Ekonomisa Nah Perkenalan kami Dengan laut Sebenarnya Karena kami Sama-sama Dicing Jadi Tahun 2004 Saya pernah Diajak Salah satu Dirjen Salah satu Pejabat Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Bapak Alex Fred Raubun Beliau adalah Direktur Pulau-Pulau Kecil Saya Diajak Beliau Ke Raja Ampat Pada saat itu Raja Ampat Baru Pertama kalinya Mekar Menjadi Sebuah Kabupaten Menjadi Keluar Keluar dari Sorong Menjadi Kabupaten Sendiri Awal-awal Raja Ampat Masih belum Masih belum ada Kantornya Dan Masyarakatnya 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 Sudah banyak Di situ Tapi Pemerintahnya Setup Baru mulai Kemudian Saya Bercanda Dengan Pak Alex Bapak Ngapain Pada saat itu Raja Ampat Sudah terkenal Sebagai Salah satu Destinasi Laut Yang terkenal Di dunia Karena Sudah ada Beberapa Bule-bule Sudah banyak Yang tahu Tentang Raja Ampat Terus Saya bilang Pak Alex Bapak Ngajakin Aku Raja Ampat Tapi Aku Belum Bisa Dising Nah Akhirnya Diajarin Dising 2006 Mulai Sertifikasi Dising Kemudian Ketemu Suami Saya Di Belio Waktu itu Kampanye Melawan Kelapa Sawit Di Greenpeace Kita Ketemu Di Bali Pada saat itu Kemudian Kita Pergi Dising Kemana-mana Dari Sabang Sampai Dari Sabang Sampai Manado Kita Dising Di Seluruh Tempat Yang Bisa Diding Di Indonesia Dan Akhirnya Kita Punya Satu Keinginan Yang Sama Bahwa Kalau Ada Rejeki Kita Harus Punya Dive Center Kalau Ada Rejeki Kita Punya Tempat Yang Di Pinggir Laut Ditambah Lagi Impian Suami Saya Sebenarnya Karena Dia Lahir Besar Di Papua Dia Orang Dia Darah N Rekan Tapi Lahir Besar Di Papua Suamiku Sangat Cinta Dengan Papua Dan Menurut Dia Untuk Membangun Papua Itu Adalah Dengan Punya Kapal Karena Daratan Yang Sangat Luas Masih Hutan Perawan Di Tengah Tengahnya Kalaupun Itu Dibangun Jalan Siapa Yang Sebesar Menikmati Jalan Siapa Orang Orang Dari Luar Bukan Orang Papua Sementara Orang Papua Di Banyak Ada Banyak Yang Tinggal Di Pusisir Bagaimana Mengkoneksikan Mereka Dengan Kapal Jadi Satu-satunya Menurut kami Kalau kita Mau ikut Berkontribusi Membangun Papua Kita harus Punya Kapal Akhirnya Akhirnya Kita Nabung 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 Akhirnya Kita Bisa Bikin Membangun Satu Kapal Kapal Kita Namanya Kurabesi Explorer Ada Cerita Sendiri Tentang Apa Itu Kurabesi Mungkin Orang Papua Sudah Tau Itu Cerita Cerita Rakyat Di Papua Yang Terkenal Sampai Keterna Tetidore Kapal Kita Bangun Di Tanah Beru 2015 Jadi Sudah Hampir Sudah Hampir 7 Tahun Kapal Ini Kami Gunakan Untuk Awalnya Untuk Multi Purpose Boat Kapal Yang Bisa Digunakan Untuk Apa Saja Termasuk Dia Punya Lambung Lambung Lebar Seperti Kapal Lambu Kapal Kargo Kapal Barang Karena Kita Berpikir Juga Ketika Kita Mengkoneksikan Satu Tempat Ketempat Yang Lain Kita Bisa Membantu Mereka Untuk Bertukar Menukar Apakah Itu Kita Barang Atau Apapun Kebutuhan Masyarakat Yang Ada Di Situ Termasuk Kita Kapal Juga Bisa Untuk Riset Riset Kelautan Untuk Monitoring Terumbu Karang Dan Sebagainya Tapi Kapal Ini Kosnya Sangat Besar Jadi Harus Dia harus Self-pundit Dia harus Self-safisien Dia harus Bisa cari Uang Caranya Bagaimana Caranya Ya kita Berjual Trip Regular Juga Untuk Menarik Tamu-tamu Yang Mau Berwisata Dengan Kapal Seperti Ini Sebanyakkan Memang Para Diver Para Penyelam Dan Itu Kenapa Kapal-kapal Seperti Ini Banyak Beroperasi Di Raja Ampat Di Labuan Bajo Di Pulau-pulau Yang Remote Area Yang Masih Terpencil Dengan Akses Transportasi Yang Susah Karena Apa? Karena Kapal Punya Daya Jelajah Yang Tinggi Dia Bisa Kemana Saja Dan Itu Dengan Cara Itu Juga Kita Coba Mengekspor Tempat-tempat Yang Tidak Terekspor Betul Kata Mas Abi Jika Tempat-tempat Yang Masih Perawan Ini Dibuka Sembarangan Kasian Juga Masyarakat Tapi Kalau Dengan Kapal Kapal Kita Maksimal Bisa Mengangkut 12 Orang Jadi Small Group Itu Juga Yang Kita Lakukan Pendekatan Kita Dalam Menjalankan Bisnis Visata Bahwa Karena Kita Sangat Dekat Dengan Alam Dengan Grup Yang Sangat Kecil Supaya Apa Supaya Kita Bisa Mengendalikan Dampak Negatif Yang Muncul Dengan Kita Bawa Tamu Ke Satu Tempat Termasuk Sampah Termasuk Bagaimana Interaksi Mereka Dengan Masyarakat Nya Interaksi Mereka Dengan Alam Supaya Apa Ya Supaya Tidak Ada Sampah Tidak Ada Vandalism Dan Sebagainya Grup-grup Kecil Ini Yang Kita Bawa Ketempat Supaya Apa Supaya Mereka Juga Lebih Menghargai Alam Indonesia Ini Sangat Indah Sangat Bagus Sangat Kaya Begitu Begitu Cuma Karena Karena Memang Ini Sekarang Lagi Pandemi Jadi Terus Terang Kapal Kita Sudah Tidak Jalan Satu Tahun Terakhir Ini Kita Memang Kita Off Kan Dulu Karena Untuk Kapal-kapal LOB Seperti ini Liveboard Atau LOB Ini Tamunya Kebanyakan Memang Masih Tamu Asing Karena Memang Untuk Paket-paketnya Lumayan Ya Lumayan Mahal Gitu Kan Jadi Kalau Untuk Dipush Ke Tamu Lokal Memang Agak Susah Tapi Dengan Harga Yang Mahal Itu Kita Mencoba Sharing Ke Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Yang Kita Datangi Misalnya Karena Banyak Juga Seperti Yang Tadi Dibilang Kapal-kapal Seperti Ini Kebanyakan Memang Dimiliki Oleh Orang Asing Termasuk Industri Dicing Industri Dicing Itu Kan Baru 5 Tahun 10 Tahun Terakhir Ini Booming Orang Indonesia Dicing Booming Orang Indonesia Sudah Punya Dive Center Tapi Sebelumnya Itu Orang Orang Asing Coba Kalau Nanti Mas Iqbal Jalan Keselayar Ada Orang Jerman Ada Orang Prancis Yang Mungkin Sudah 30 Tahun Disana Dia Sudah Punya Tempat Dia Sudah Punya Resort Yang Dia Tidak Mau Ada Jalan Dibangun Masuk Resort Supaya Orang Dari Luar Tidak Bisa Sembarangan Masuk Di Areanya Seperti Itu Yang Terjadi Di Dunia Diving Jadi Ketika Kita Saya Dengan Suami Sama Diving Melihat Situasi Seperti Ini Kenapa Orang Indonesia Tidak Bisa Harusnya Bisa Dan Ya Lama Lama Kita Coba Masuk Ke Industri Ini Belajar Pelan Pelan Oh Memang Seperti Ini Ternyata Jadi Orang Indonesia Masuk Di Industri Dicing Itu Kita Berharap Ownership Itu Lebih 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 Besar Terhadap Alam Di Indonesia Itu Sendiri Gitu Mas Iqbal Ya Makasih Banyak Ayakannya Saya Sedih Ada Ketikan Atau Saya anggap Saya bertanya kritik Ini Ini kan Apa ya Mencoba Membawa Orang asing Ke Tempat-tempat Terpencil Yang ada Di Wilayah Indonesia Terus Apakah Selama Melakukan Itu Yang pertama Ini Tentang Persaingan Dengan Asing Sendiri Yang Kapal Yang punya Orang asing Itu Yang pertama Apakah Persaingannya Kan Anggaplah Dia kan Lebih Banyak Sementara Mungkin Baran ini Baru Berapa Gimana Tanggapannya Apakah Mereka Melakukan Apakah Mereka Bermain Bersih Atau Bermain Kotorkah Atau Bagaimana Ini persaingan Karena Ini kan Bicara bisnis Biasanya Bicara bisnis Terus Yang kedua Tanggapan Mereka Kalau Ada Wilayah Wilayah Atau Pulau-pulau Yang ternyata Mereka Sudah Kuasai Dan Mau Diajak Kesana Apakah Mereka Tidak Marah Ini kan Orang Indonesia Yang punya Usaha Terus Tiba-tiba Masuk Di Wilayah Orang Asing Atau Paling tidak Kan Kita Sudah Kenal Sekarang Bahkan Sudah Booming Bahwa Wilayah Indonesia Pulau-pulau Sudah Ada Beberapa Yang Bukan Punyanya Indonesia Sudah Punyanya Orang Asing Tapi Kalau Pas Turisnya Mau Kesana Dan Pulau-pulau Milik Asing Bagaimana Yang pertama Terus Kestabilan Mereka Untuk Menjaga Supaya Tidak Vandalis Apakah Ini Sangat Ketat Aturannya Di Di LOB Ini Bahwa Tidak Boleh Melakukan Vandalis Atau bagaimana Ataukah Biasa-biasa Saja Itu Untuk Mas Abi Itu Mengubah Paradigma Masyarakat Itu Kan Agak Susah Ini Selanjutnya Saya Kira Mungkin Diberikan Saran Untuk Saya Karena Biasa Saya Kalau Ketemu Masyarakat Atau Lagi Penyeluhan Obat Yang Hal Biasa Cuma Dua Orang Ingin Mengubah Paradigma Mereka Susah Sekali Saya Minta Saran Dari Mas Abi Mbak Rani Dulu Silahkan Bila Persaingan Sebenarnya Indonesia Itu Lebih Banyak Laut Daripada Darat Tapi Sayangnya Orang Indonesia Itu Mindset Selalu Ke Darat Tidak Mau Melihat Ke Laut Mau Bukti Tidak Coba Lihat Pergi Ke Kampung Melayan Dimanapun Itu Berada Rumahnya Menghadapnya Kemana Pasti Ke Jalan Jarang Rumah Di Kampung Melayan Itu Yang Menghadapnya Ke Laut Yang Di Laut Apanya WC Yang Di Laut Itu Harus Pelan Harus Kita Internal Analisasi Kita Sadari Bersama Kita Sudah Terlalu Seperti Yang Ibu Susi Bilang Karena Kami Sempat Saya Dengan Beberapa Teman-teman Termasuk Kakas Sleng Dan Ridho Sleng Kita Membuat Gerakan Sandu Laut Nusantara Kalau Pernah Tahu Itu Kan Busisi Juga Kampanya Juga Kita Sudah Terlalu Lama Membelakang Laut Pak Jokowi Juga Bila Kita Sudah Terlalu Lama Membelakang Laut Terus Kita Bercanda Bercanda Misalnya Kelaut Aja Kela Aja Itu Kayak Ngomongin Barang Yang Jelek Lalu Kelaut Aja Dih Padahal Itu Membuat Kita Berpikir Laut Tempat Sampah Bukan Padahal Kan Enggak Tapi Kita Buang Barang Barang Yang Jelek Nah Itu Laut Indonesia Sangat Luas Dan Belum Banyak Orang Indonesia Yang Mainnya Di Laut Gitu Kan Main Di Laut Di Pantai Yaudah Gitu Doang Tapi Kemudian Mengelola Sumber Daya Yang Kita Punya Sembari Kita Karena Kalau Orang Indonesia Sendiri Yang Mengelola Dengan Hati Nurani Yang Baik Dan Ownership Ada Di Kita Kita Jaga Laut Kita Sendiri Nah Ini Apa Yang Terjadi Untuk LOB Memang Sudah Banyak Asing Yang Main Disitu Belum Banyak Orang Indonesianya Tapi Karena Lautnya Masih Sangat Luas Opportunity Masih Sangat Besar Peluang Masih Sangat Besar Itu Tidak Tampak Kemudian Ada Persaingan Yang Seperti Itu Gesek Sangkutan Kayak Misalnya Angkot Cari Penumpang Di Terminal Tidak Seperti Itu Karena Karena Emang Lautnya Sangat Luas Dan Juga Kapal Ini Banyak Banyak Macamnya Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Ada Yang Sangat Mewah Ada Yang Kelas A Kelas B Itu Banyak Sekali Macamnya Dan Punya Market Masing-masing Kebetulan Kurabesi Tidak Terlalu Besar Tidak Super Luxury Tidak Super Mewah Tapi Kami Menawarkan Ada Beberapa Value-value Tentang Bagaimana Kami Concern Terhadap Alam Bagaimana Kami Bisa Mengajak Tamu-tamu Juga Untuk Berpartisipasi Dengan Inisiatif-inisiatif Yang Ditarakan Oleh Kurabesi Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Persaingan Tidak Terlalu Semengerikan Seperti Itu Pasarnya Pasarnya Masih Sangat Luas Kemudian Tadi Misalnya Daerah-daerah Yang Memang Sudah Ada Resortnya Punya Asing Nah Ini Sebenarnya Yang Tidak Banyak Orang Tau Orang Itu Kalau Di Laut Karena Mungkin Pelaut-pelaut Kita Sudah Terbiasa Hidup Di Laut Itu Environment Sangat Susah Dibandingkan Di Darat Kita Harus Sangat Tunduk Dengan Alam Kita Tidak Boleh Melawan Alam Kita Tidak Boleh Melawan Cuaca Jadi Orang-orang Di Laut Itu Apa Ya Semacam Sepan Santunnya Itu Kayak Masih Lebih Kuat Daripada Orang-orang Di Darat Misalnya Kapal Bertapasan Kita Saling Kontakt Lewat Radio Atau Ada Kapal Besar Ada Kapal Kecil Lewat Ada Orang Kita Lambaikan Tangan Itu Terjadi Dimanapun Seperti Itu Artinya Sepan Santunnya Ada Dan Ketika Memang Kita Masuk Ke Area Yang Dimiliki Atau Dikelola Oleh Orang Lain Pasti Kita Akan Berkomunikasi Dulu Minta Izin Boleh Atau Tidak Jika Dijinkan Kita Masuk Jika Tidak Tidak Bahkan Di Beberapa Deset Di Raja Ampat Yang Memang Peminatnya Banyak Orang Mau Desing Di Situ Ada Beberapa Deset Kayak Di Misol Kemudian Di Raja Ampat Di Tengah Itu Ada Beberapa Deset Yang Super Terkenal Jadi Kalau Pas Lagi Musim Bagus Pas Lagi Musim Ramenya Sebelum Pandemi Kemarin Ada Mungkin 5-6 Kapal Ada Berjajaran Di Masih-masih Kapal Mau Dising Kita Baku Atur Siapa Yang Mau Turun Duluan Karena Mungkin Kita Turun Sama-sama Hancur Semua Pasti Karangnya Nah Ini Juga Yang Menolong Karena Diver Itu Itu Kan Olahraga Ekstrim Jadi Itu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Sembarangan Orang Orang Yang Mau Belajar Scuba Dising Pakai Alat Scuba Itu Itu Harus Ada Sekolahnya Ada Sertifikasinya Dan Orang-orang Yang Dising Di Raja Ampat Misalnya Di Kapal Saya Kalau Mau Kita Layani Untuk Dising Dia Harus Punya Sertifikat Minimal Ini Kemudian Dia Dice lock Minimal Sekian Jadi Kalau Tidak Sampai Di Situ Mohon Maaf Kita Tidak Bisa Izinkan Kamu Ikut Dising Misalnya Seperti Itu Dari Belajar Dising Itu Kita Diajari Bagaimana Tentang Environment Bagaimana Tentang Alamnya Bagaimana Tentang Binatang Binatang Pertama Untuk Safety Kita Tidak Boleh Pegang Binatang Binatang Yang Bisa Menyebabkan Luka Bisa Menyebabkan Tersengat Dan Sebagainya Itu Pertama Kemudian Kita Ketika Orang Belajar Dising Kemudian Dia Turun Kebawah Laut Dia Akan Menjadi Bagian Dari Lingkungan Itu Dari Laut Itu Sendiri Jadi Makin Lama Makin Banyak Dia Dising Harusnya Dia Makin 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 Tau Emang Ini Tidak Boleh Negang Tidak Boleh Kalau Orang Berenang Dia Begini Tidak Boleh Banyak Gerakan Karena Mengganggu Environment Di Sekitar Kita Ikan Ikan Itu Kan Juga Makhluk Hidup Seperti Itu Banyak Etika Etika Dalam Dising Yang Kita Pelajari Dalam Dising Yang Itu Memang Harus Diaplikasikan Sama Diver Misalnya Tidak Boleh Tidak 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 Beraturan Seperti Itu Makanya Kalau Di Komunitas Dising Ketika Ada Salah Foto Misalnya Orang Nginjek Karang Itu Pasti Sudah Rame Nginjek Karang Pun Tidak Boleh Apalagi Nginjek Karang Nginjek Substrat Atau Koral Yang Mati Misalnya Atau Pasir Nginjek Nginjek Sampai Pasir Nenai Itu Juga Tidak Jadi kalau orang daising beneran, dia sekolah beneran, kemudian dia praktek beneran, dia akan tahu bagaimana dia berinteraksi dengan alam yang dia nikmatin. Itu Mas Iqbal. Makasih banyak. Sudah betul-betul menjaga alamnya. Mas Tadi silahkan. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita kerja bersama dengan masyarakat. Jadi sebetulnya, walaupun topik besar kita pariwisata hari ini, tapi aku percaya, dan yang dilakukan sama Classic Beans adalah kita nggak, di konteksnya Classic Beans, sayangnya kita tidak bisa memulai langsung dengan memberikan exposure kepada Classic Beans-nya maupun kepada, kalau istilah kopi itu pada orijinnya, tempat di mana kita ngebuat kopi tersebut. Misalnya di Weyrebu. Dulu pertama kali kita masuk ke desa adat Weyrebu di Flores itu, diajak oleh tim Pak Yori Antar. Jadi waktu itu ada perubahan di masyarakatnya, karena dari yang sebetulnya masyarakat pertanian, perkebunan, mereka mengolahnya itu kayu manis, vanilla, kopi untuk makan sehari-hari, subsisten dari makanan yang ada di sekitar kampungnya, terus ada ledakan besar pariwisata. Nah itu sedikit mengubah pola pikir masyarakat. Akhirnya mereka mengirimkan tim ke Classic Beans untuk kita bantu proses pengolahan masyarakat panen supaya nilai harga kopinya meningkat, karena kualitasnya meningkat, dan seterusnya lah. Tapi kami rasa waktu itu gak mungkin pelatihan-pelatihan jangka pendek kayak gitu bisa meningkatkan kualitas kopinya secara signifikan. Dan ini yang kita pelajari lebih jauh. Kami sangat sadar kalau kita mau meningkatkan kualitas kopi, kopi itu kan panen setahun sekali kan. Gak mungkin resep pengolahan kopi di Bali, tim kami yang di Bali, atau yang ada di Jawa Barat, kita taruh dan kita pakai di Flores dan pasti enak gitu. Nah, persis seperti tadi kayak Mbak Rani bilang, di kopi pun kita sangat tunduk dengan, atau kita sangat harus bekerja sama dengan makro iklim, di mana pulau itu ada, bagaimana curah hujan pertahunnya, tapi juga ada yang namanya mikro iklim. Mikro iklim ini makin aku pelajari, makin sangat kompleks gitu. Misalnya di Flores kalau curah hujannya normal gitu, tapi di musim-musim tertentu dia dapat angin dingin dari Australia gitu. Suhu udara di bulan-bulan basah mungkin malam hari bisa di 16-17 derajat, tapi di bulan-bulan dingin bisa drop sampai 8-7 derajat. Nah, kondisi kayak gitu harus membuat kita melihat lebih dalam, memahami budayanya lebih dalam juga, untuk kita melihat gimana cara pola kerja yang nyaman buat masyarakat. Dari situ kami pelajari, satu-satunya cara adalah, ya kita harus tinggal dengan masyarakatnya dulu, kita harus pahami dulu kebutuhannya di apa, karena kami sangat sadar nih, sebelum kita ngebuka pariwisatanya, kita ngolah kopinya. Dan kopi itu bahkan bukan, walaupun itu sumber ekonomi masyarakat, tapi bukan satu-satunya. Orang jadi nggak bisa tuh hanya ngerjain kopi aja, karena mereka harus punya upacara adat. Mereka, kalau misalnya tim kita yang di Sumatera, ya mereka harus pergi beberi aja di hari Minggu, atau harus Jumatan di hari setiap minggunya. Atau di Bali bahkan ada acara-acara lagi panen kopi, tiba-tiba persiapan upacara adat. Nah, itu semua menurutku, tentang kopi itu bukan cuma tentang enak atau nggak enak, tapi gimana kita respect terhadap keseluruhan hidup yang lebih luas daripada kopinya sendiri. Kopi itu harus menghargai itu, kalau menurutku pribadi ya, fisiku seperti itu dalam menggarap atau mengelola kopi. Konteksnya dengan pariwisata, aku ngerasa kopi itu memang isu yang sangat seksi lah ya. Dengan segala dinamika sosial di masyarakat, kopi itu sesuatu yang sangat seksi lah. Bahkan sampai ada filmnya kan? Sampai ada filmnya, sampai aku ingat jaman-jaman pemilu-pemilu itu, ngopi bersama menteri, ngopi bersama presiden, gitu. Ladang kopi dibuka di mana-mana. Tapi buatku, bagus dan tidak bagus juga ya. Maksudnya nggak bagus gini. Karena Indonesia harus sangat sadar posisinya sebagai origin. Kopi itu hanya bisa tumbuh, kopi Arabica dan Robusta, hanya bisa tumbuh di daerah yang istilahnya Coffee Belt, di sekitaran Ekuator, gitu. Jadi kopi, negara penghasil kopi, itu sebetulnya cuman negara Asia Pasifik, sedikit Afrika yang di tengah, terus Amerika Latin yang di tengah, gitu. Jadi sebetulnya Indonesia itu, kalau dikaitkan dengan perusahaan, punya potensi yang sangat lumayan di kopinya. Karena aku diskusi sama salah satu, ada company cukup besar, salah satu pembeli kopi paling besar di dunia. Dia bilang, kita tuh tetap harus membeli kopi dari Indonesia. Kenapa? Karena hanya di Indonesia, kita bisa ngebawa tamu-tamu kita, media-medianya, untuk datang, gitu. Di Afrika mungkin mereka punya isu dengan kemiskinan, dan gender equality. Di Amerika Latin mereka punya dengan isu lingkungan, karena mekanisasi. Di Indonesia, kopi itu digarap sebagai istilahnya hutan talun, sebagai hutan penyangga antara hutan primer dan desa, gitu. Dan di situ menurutku posisi yang sangat unik buat Indonesia, karena kopi di Indonesia dikerjakan oleh 96 persen petaninya, adalah petani rakyat. Sedikit sekali perkebunan besarnya, jadi bisa dibilang, kopi Indonesia itu kopi yang sangat beragam. Menyeragamkan kopi Indonesia, itu seperti kita menyeragamkan orang Indonesia, hampir tidak mungkin. Justru kekayaannya, ide aku sebagai petani, ide misalnya Mark Iqbal sebagai petani, pengen menggarap kopinya seperti apa, dicampur dengan tanaman apel, atau tanaman cabai, itu ya kalau kata orang kita kan, ya terserah kebun-kebun gue kok, mau aku campur, mau aku nggak urus juga kebun-kebun gue. Itu di satu sisi ya, ya di satu sisi bagus, di satu sisi nggak bagus, tapi kompleksitas rasa kopi Indonesia, diversitas rasa Indonesia, ya datangnya dari situ. Gitu juga ketika kita mulai bawa turis ke sana. Udah jadi nggak penting lagi tentang kopinya, tapi yang penting adalah tentang ngelihat semua nilai, semua hal yang begitu kaya dari Indonesia di sekitar kopinya. Jadi itu sudut pandang yang selalu aku bawa kalau aku ngajakin teman-teman yang ingin belajar tentang kopi. Ya, ini mantap ini. Kopi budaya, laut budaya. Hal yang sangat mantap sebenarnya. Cuma mungkin menurut saya kalau kita istilahnya di teman-teman nongkrong itu, memang hanya sedikit orang-orang yang berpikir jenius melihat kondisi sekarang. Nah, saya kira mungkin Mas Abi sama Mbarani di antara orang-orang tersebut. Semoga apa yang diusahakan ini menjadi hal yang sangat bernilai positif dan bertahan lama. Karena kalau ya semoga dengan segala sesuatu yang dilakukan ini, itu kalau saya secara Islam mengatakan membawa berkah dan berberkah gitu. Dalam bahasa kami gitu kan. Nah, saya kalau Amin. Ya, Amin gitu. Terus, ya. Jadi, saya kira mungkin ini ini juga karena saya baru dua kali ikut FRS dan baru berkenalan dengan Mas Bramji dari Negeri Rompah Foundation. Akhirnya, saya makin sadar bahwa ternyata Indonesia ini atau Nusantara ini sudah dari dulu kita dilirik. Dan sudah dari dulu sudah kaya. Nah, iya. Dan mungkin karena penjajahan yang terlalu lama akhirnya banyak beberapa hal yang mungkin sudah hilang dan dilupakan. Dan semoga dengan adanya pagi, hal-hal seperti ini tuh semuanya bangkit kembali dan kita bisa tetap menjadi negeri yang dirindukan. Jadi bukan sebagai tempat penjajahan atau mungkin diambil barang-barang tapi yang dirindukan. Jadi orang datang untuk melepas rindu dan ketika pergi itu tetap dirindukan datang untuknya. Jadi tidak untuk dirusak. Karena kalau segala sesuatu yang dirindukan pasti itu akan dijaga menurut saya. Ya, seperti istri. Kalau boleh nambahin Mas Iqbal, sorry aku. Silahkan, silahkan. Mas Adi kemarin tadi juga bilang Pak Emil diwawancarain sama Rosi ya kemarin. Dan beliau bilang bahwa Indonesia itu kalau di luar negeri itu di di apa? Dikagumi. Gitu kan. Tapi begitu di dalam negeri orang kita sendiri yang ngerusak. Nah, sebenarnya sebenarnya tadi yang disebut sama Mas Iqbal bahwa saya dengan Mas Adi melakukan hal-hal begini. Sebenarnya teman-teman juga tidak bukan kami kalau aku sih aku tidak merasa aku jenius ya Mas Adi ya. Maksudnya tidak. Ini bukan sesuatu bukan karena kami punya kapal dan kami juga traveling ke banyak tempat terus kemudian apa ya suami saya juga selain fokus ke lingkungan juga fokus ke anak mudanya. Kita sering ketemu dengan teman-teman anak-anak muda yang masih passionate masih semangat di Ternate di Sidore di Banda di Ambon dan sebagainya di Kaimana gitu kan. Mulai dulu aja dari yang ada di sekitar kita gitu kan. Kita lihat di sekitar kita itu ada apa dan mulai dari situ jangan jangan melulu harus berpikir oh harus jadi kayak orang Jakarta gitu oh bisa gitu kan. Itu yang kadang-kadang bagaimana sebenarnya kita coba bangkitkan kepedean kepedean kita gitu kan. Kita sebagai anak daerah bukan berarti tidak tidak bisa melakukan sesuatu bisa melakukan dari hal-hal di sekitar di sekitar kita mulai dari itu saja gitu kan. Karena apa? karena ibaratnya gini kalau rumah kita udah kita jaga lingkungannya baru kita jaga lingkungan baru kita jaga kota baru kita jaga negara kan gitu. Yang kami harapkan justru ketemu dengan teman-teman generasi muda yang mau bergerak dulu di dalam di dalam lingkungannya sendiri. Iya. Itu sih harapannya. Makasih. Ya ini ya saya persahakan kembarannya dulu kalau sin statementnya. yang aku bilang tadi sih apa kita ini Indonesia itu punya dianugerahi iklim tropis dianugerahi tanah yang subur tapi kalau dari kita sendiri tidak tahu bagaimana menghargai karunia yang diberikan itu akan menjadi sia-sia juga. Jadi alam itu bukan sesuatu yang alam itu enggak akan minta-minta kita jaga kok. Alam itu enggak akan berharap kita harus begini enggak. Tapi alam itu sudah memberikan semuanya. Alam itu sudah daya dukung alam itu cukup untuk kita. Yang penting kita jangan serakah saja. Ketika alam sudah memberikan apa yang untuk kita untuk kita hidup untuk kita bernafas untuk kita makan ya sudah sepantasnya kalau kita kembalikan lagi apa yang kita ambil itu ke alam. Saya pikir itu di dalam semua keyakinan dalam semua agama itu disebutkan tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Makasih Mbak. Silahkan Mas Abi. Makasih waktunya. aku tuh kan ngegarap kopi timnya Classic Benz itu di banyak daerah di pegunungan-pegunungan yang bagus-bagus banget di Indonesia gitu. Mungkin tempat-tempat yang gak bakal pernah kita datangi kalau bukan untuk kerja atau terpaksa atau nyasar lah. Kayak gitu ya. Dan aku ngeliat banyak hal di negeri ini yang gimana aku bilang ya yang sebetulnya kita tidak bukan kita lupa tapi gak mau kita lihat lagi gitu. Kita tuh melihat satu-satunya jalan kemajuan itu seperti yang dirumuskan di atas buku ekonomi misalnya atau di atas ini jalan kemajuan itu menujunya ke sana gitu. Padahal kita lupa bahwa maju itu ya bisa nyerang ke kanan sedikit bisa nyerang ke kiri sedikit bisa mau jalannya lari atau jalannya lambat gitu. Dan buatku yang paling menyenangkan dari negeri ini menurutku apa ya kita tuh kita tuh mungkin kita gak begitu berbakat jadi negara maju gitu ya tapi kita berbakat jadi negara yang bahagia gitu. Karena karena kita punya matahari banyak banget gitu. Dengan matahari banyak kita punya kopi kita punya alasan untuk meminum kafein dan memproduksi endorfin lebih banyak gitu. Terus kita bisa punya tanah kita sangat subur secara teori kacang-kacangan kita juga tumbuh banyak gitu. Tapi ya balik lagi ya dagelannya aku suka bilang yaudahlah Indonesia emang gak usah maju-maju amat yang penting kita bisa bahagia gitu hari-hari gitu. dan buatku aku ngutip pembicaraannya Pak Hilmar Farid nih jadinya dia bilang seberapa jauh kita mau ngeliat diri kita itu seberapa jauh kita narik busur panah Indonesia mau sampai mana nih mau sampai tahun cuman 45 ketika kita merdeka atau jangan-jangan seperti yang Kak Iqbal lagi lakukan kita bisa tarik sangat jauh kita pelajari hal-hal yang jaman dulunya sudah kita ketahui tapi gak kita pelajari lagi gitu dan itu menentukan seberapa besar kita mau melesat di masa depan gitu jadi pariwisata buatku itu cuman salah satu tools untuk membuat lintasan-lintasan pertemuan antara orang-orang kayak aku bisa ketemu sama Mas Bram kita ketemu sama Kak Rani bisa ketemu sama Kak Iqbal jadi itu yang menurutku indah dari pariwisata dan yang mau aku pertahankan dari Classic Beans membuat tur-tur tematik pariwisata popinya kurang lebih itu sih jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya siang ini mantap terima kasih banyak juga untuk Mas Abi Atar sama Mbak Rani Mutar pada siang ini sudah bersedia menyempatkan waktunya berbagi informasi berbagi pengalaman dan memberikan apa ya motivasi ya motivasi karena saya kira motivasi itu paling penting karena kalau tanpa motivasi orang mungkin kalau orang lumpuh tanpa motivasi mungkin sudah bosan hidup nah tapi karena mungkin dia punya motivasi segala satunya pasti bisa apalagi saat sekarang ini kan Pak ilmu itu bukan hanya di kaki kalau kita jalan pergi ke sekolah ilmu itu sudah ada di tangan tinggal bagaimana tangan ini bisa bergerak kita tidak butuh kaki lagi walaupun kaki sudah lumpuh tangan kita belum ya tangan kita masih bisa bergerak untuk menciptakan hal-hal yang positif ya terima kasih banyak terlebihnya mau di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati